Itulah antara kelebihan BF3i Kalau disini nih Pertama jalan lurus memang santailah Yang kedua dari segi itulah Kita tidak perlu isi tiap-tiap hari untuk isi minyak Dan yang ketiga untuk naik bukitnya Naik bukitnya ini macam steady Dan boleh maintain dalam 70 ke atas Berbanding kalau EX5 itu memang Berbanding kalau EX5 memang kena drop gear lah Cuma satu yang bagi saya lah Kelemahan EX5 Kelemahan BF3i ini Jalan yang seleko-seleko kecil Maksud saya yang dari simpang baru-baru Ke Baru-baru Sebab disitu banyak seleko-seleko kecil Dan juga jalan pun agak sempit Jalan kampung kan Lepas itu itulah jalan pun basah-basah Motor ini pun agresif sikit Jadi nanti kita lihatlah BF3i ini pun memang makanan dia juga Cuma itulah banyak Tempat ataupun jalan-jalan yang blind spot Jadi paksa hati-hati Blind spot lain lagi dengan Haiwan dia kan Jalan lagi licin Jalan-jalan lagi Kadang-kadang ada jatuh lagi barang-barang dahan pokok itu Bila kita terlampau laju Bukan juga terlampau laju lah Bila kita terlampau syok layan Risau benar-benar begitu So terpaksa bawa slow lah Bawa santai Kalau X5 memang dia santai sedia Memang kita Apa ini Memang tidak Apa ini orang bilang Tidak layan Kita layan just santai saja Tapi kalau BF3i ini Tidak syok Macam contoh itu Mungkin risau juga Tuan disini Saya tidak yakin Kalau bawa Lampau layan Guna BF3i ini Ada benda-benda yang kita Tidak dapat jangka So kita kena ready Ride steady and ready Oke lah nanti saya akan sambung lagi Mengenai Kemampuan BF3i apabila naik dari Bukit Kelawat yang tinggi itu Bukit Kelawat Sehinggalah yang dia sampai di Apa nama tempat yang ada jual pisang di sebelah kiri Sanalah dia naik saja Oke So video sampai disini dulu nanti kita akan layan Nanti saya pulang Nanti saya pulang Nanti tengah hari Jom Satu lagi Tentang BF3i ini Mau cakap kelemahan itu Tidak juga lah Tapi Mau tidak mau Terpaksa Balik-balik tukar kelas tangan Balik-balik kita akan tukar gear Apabila Macam ada jalan bonggol Ada Terpaksa kita Slow kan Terpaksa kita Guna kelas tangan Jadi itu agak leceh sikit lah Terbanding kalau ix5 Ya tukar gear juga Tapi Dia just kaki Kalau BF3i ini kita terpaksa nih Drop gear lagi Jalan depan sikit Drop gear Clutch Tukar lagi Balik-clutch lagi Lepas tu Naik gear Tukar lagi Ibarat macam Kalau kita jam kan Nah begitu lah Balik-balik tangan kita nih Exercise Dan kelebihannya itu juga lah Kelebihan dia Kita akan exercise tangan kita Juga Kita bejari Macam tadi ada Satu Satu Scene tu Sendak rakam Habis barang kerbau Barang lembu melulu Di Eri-ri seleko Kalau layan kan Memang Memang Ngam-ngam layan Memang bahayalah Itu lah kalau sini nih Blind spot Memang Dinasihatkan Jangan layan lah Tentem seleko Masa kita letak apa di depan Dalain Just macam yang Kita rasa-rasa kita Boleh Elak Boleh lah Tapi untuk Just layan Yang macam Orang bilang Meroket Memang Tidak Baik Nak payah lah Oke lah Jom Kenapa saya haunt Supaya kenderaan di depan Dia ada Dia ada Perasaan lah Dia dengar Dia dengar bahwa ada Ada sesuatu di depan Kita usaha aja Dia dengar Tidak dengar tuh Kita usaha aja Assalamualaikum Dan salam sejahtera Salam hormat Sekarang Bah Tinggal Bah minyak tinggal Tiga bah Dari Sini Ke kediaman Yang adalah Tiga pulapan kilometer Saya dikabarkan Nah Hujan Di Tempat kediaman Dan Minyak pun tinggal Lagi Tiga bah Harap-harap Saya akan berhenti Dulu di depan SGSX ini Saya akan fikir kemudian Apa yang perlu saya lakukan Sama ada Saya akan terus merekam Ataupun Sebaliknya Nanti saya akan simpan di Disini Nanti saya akan simpan di sini Kita bungkus dulu Nih Lep top SGS6 Assalamualaikum Bye-bye Oke Saya sudah sampai Dekat rumah Oke Saya tidak dapat Merakam dari Yang Lagi saya berhenti Tadi itu Memang hujan Kuatlah Angin pun kuat Sepanjang Naik bukit itu Sebab tadi Memang saya sudah Plan Merakam dari Bukit Kelawat itu Sampailah Ketuaran Tapi Itulah Kita merancang Allah yang menentukan Jadi sampai Disini Barulah Oke Sikit cuaca Ini pun tengok Bekas-bekas hujan juga Ini Si tanah merah Apa Tanah merah Masih lagi Jalan pun masih basah Soalnya adalah Footage Saya yang pulang Soalnya saya pun Mau bergegas Jika mau pergi rumah Mau urus diri dulu Pas mau Bawa Orang rumah Ke klinik Itu jelah Plan hari ini Mungkin yang ke klinik Itu adalah saya rakam Jadi itu jelah Video pada hari ini Terima kasih Karena menonton sampai habis Terima kasih juga Karena tidak skip ads Yang telahpun dipaparkan Dan jumpa lagi Di lain video Insya Allah Semoga bermanfaat Kepala kita semua Dan memberi Pengajaran Dan pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.